Intro Kepolres Asahana KPP Faisal F. Nabi Tupulu dengan didampingi Ibu Bayangkari melakukan giat tetap muka dengan masyarakat kota Asaham. Tak hanya itu, Kepolres yang didampingi oleh Ibu Bayangkari Asahan ini juga sekaligus menyambangi salah satu panti jompo dan panti asuhan milik Yayasan Sinarkasi Abadi. Kepolres juga memberikan bantuan tali asih berupa sembako pada pihak Yayasan Panti Jompo tersebut. Arifin Wijaya, salah satu pengurus panti jompo mengucapkan terima kasih kepada Kepolres Asahan yang selama menjabat sebagai Kepolres hingga menjelang berakhirnya masa jabatannya masih peduli dengan masyarakat di kota Asahan. Yang kedua kali, pengurus merasa bangga lah. Dan Kepolres mungkin hanya Bapak Ibu Kepolres pertama yang mengunjungi panti rumah jompo ini. Kita sebagai pengurus merasa bangga dan harapan kami Kepolres yang akan datang juga ada merasa seperti Kepolres yang Bapak Paisan ini diambil buka rumah jompo ini pada sore hari ini. Selain panti jompo, panti asuhan Muhammadiyah yang sedang dalam masa renovasi pembangunan juga tak lupa dikunjungi. Kepolres juga memberikan bantuan berupa dana untuk meringankan biaya pembangunan panti asuhan tersebut. Kepolres juga berpesan kepada para anak-anak panti asuhan agar selalu semangat dalam menggapai cita-cita. Jadi, ini adalah salah satu bentuk kebersamaan pori dengan masyarakat polisi, sahabat masyarakat, khususnya sahabat-sahabat saya yang kurang beruntung. Harapan saya, khususnya kepada anak-anak saya yang di panti asuhan, tetap semangat dan mau berjuang menggapai cita-citanya. Tidak ada hal yang terakhir. Kita jangan patah semangat karena kekurangan, keperkatasan kita, tapi kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa berguna membangsa dan negara ini. Dari Sumatera Utara, Rasid Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!